namanya Artificial Intelligence atau Peter Desen Buatan di mana pada tahun tersebut ada penelitian dari Google dan juga Weasel mungkin nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam jika tertarik untuk mempelajari AI lebih dalam jadi si penelitian Google dan Weasel ini penasaran sebenarnya bagaimana cara otak dari manusia itu bekerja jadi dia meneliti kucing jadi bagaimana ketika Google itu diberikan suatu impuls nanti responnya seperti apa dari situ mulai berkembanglah seiring berjalannya waktu seiring berkembangnya teknologi dan juga support system yang lain seperti hardware dan juga sensor-sensor yang diberikan maka sampai kita di era abad ke-21 sekarang ini itu sudah marak yang namanya deep learning yang sudah dikembangkan oleh banyak sekali pengembang baik itu dari raksasa seperti Google dari Meta ataupun banyak perusahaan yang lain juga begitu Bapak Ibu nah lalu kita bedah sedikit apa sih sebenarnya perbedaan dari machine learning dan juga deep learning Bapak Ibu karena kita terkadang menganggap machine learning itu deep learning deep learning itu juga machine learning jadi untuk dari machine learning sendiri itu adalah suatu proses pembelajaran kepada komputer yang mana fitur-fitur yang diberikan atau marking atau tanda yang kita berikan ke komputer itu kita yang memberikan Bapak Ibu jadi misalkan mempelajari suatu gambar kita harus mengekstraksi fiturnya terlebih dahulu misalkan nanti yang harus dipelajari adalah edge-nya atau khusus di warnanya atau khusus di bagian mananya itu kita yang harus menentukan sebelum dimasukkan ke dalam ke dalam algoritma klasifikasi kalau di machine learning biasanya ada SVM atau ada beberapa algoritma machine learning yang lain nah hal ini sudah cukup baik sebenarnya namun masih membutuhkan analisis dari manusia atau kita sebagai user itu untuk memberikan informasi terbaik yang harus dipelajari oleh komputer nah sedangkan di deep learning itu di sana terdapat fitur extraction yang dilakukan secara otomatis jadi untuk yang sekarang itu yang lagi ramai yang banyak diperbincangkan yang termasuk kemarin saya riset juga itu mengenai dari CNN atau convolutional neural network yang mana fungsi dari konvolusi itulah nantinya yang akan menjadi extraction fitur atau mempelajari fitur dari suatu gambar nah di dalam konvolusi sendiri itu biasanya yang dipelajari adalah edge dari suatu gambar atau tepian dari suatu gambar yang sebelumnya telah saya tampilkan ataupun fitur-fitur yang lain seperti warnanya atau beberapa fitur yang lain jadi dapat dipelajari secara otomatis tanpa perlu kita tentukan dulu fitur mana yang nantinya harus dipelajari oleh si komputer tadi untuk mengenali data yang kita berikan nantinya nah ini untuk kelanjutannya Bapak Ibu jadi agar lebih ringkas kita lihat di suatu tabel terdapat beberapa faktor yang membedakan dari penggunaan machine learning dan juga deep learning dan juga penggunaan antara kedua algoritma ini atau kedua sistem ini itu sebenarnya sangat bergantung dari tugas yang kita inginkan yang pertama yang kedua yaitu resource hardware yang kita punya karena nanti misalkan di deep learning semakin banyak komputasinya tentu kita juga membutuhkan hardware yang mumpuni Bapak Ibu ya apalagi sekarang di era sekarang ini yang namanya deep learning untuk computer vision dan itu sudah sangat dalam sekali layarnya seperti yang dikembangkan oleh Google Net atau net-net yang lain seperti Alex Net ResNet ataupun masih banyak lagi arsitektur-arsitektur yang dibangun oleh para peneliti dan itu juga mengharuskan kita sebagai peneliti juga harus memiliki apa namanya hardware yang mumpuni untuk menghandle tugas tersebut maka dari itu dari faktor data di dalam deep learning itu kita memerlukan banyak sekali data misalkan di suatu data di satu dataset yang misalkan di model net 40 atau di dataset-dataset yang lain itu terdapat ribuan bahkan puluhan ribu gambar itu yang merepresentasikan satu kelas misalkan ingin mengklasifikasikan mobil dan juga sepeda motor nah itu masing-masing bisa jadi ada apa namanya sekitar 10 ribu atau bahkan lebih nantinya yang bisa dibelajari oleh deep learning nah ketika menggunakan machine learning ini adalah opsi misalkan dari kita sebagai peneliti itu memiliki resource yang kurang mumpuni seperti tidak adanya GPU atau memiliki komputer atau laptop yang prosesinya rendah kita bisa menggunakan machine learning karena misalkan dari kerumitannya juga dia lebih sederhana dan juga proses komputasinya bisa terbilang dapat dibandingkan dengan deep learning jadi misalkan dalam algoritma SVM regresi linier dan juga clustering dimension learning jika dibandingkan dengan deep learning dengan ANN dan juga CNN nya itu perbandingannya yang pernah saya coba sebelumnya itu cukup jauh Bapak Ibu ya jadi misalkan untuk nanti juga akan saya tampilkan hasil dari riset saya dengan kemarin saya menggunakan sekitar 700 data untuk deep learning itu memerlukan memerlukan training sekitar hampir 2 hari Bapak Ibu jadi komputernya standby terus 2 hari untuk mempelajari data yang saya berikan nah kembali lagi ke pernyataan saya di awal ketika deep learning itu memiliki data yang cukup banyak misalkan di ribuan atau puluhan ribu nah itulah peran kita sebagai peneliti untuk menentukan menentukan algoritma mana sebenarnya yang tepat untuk tujuan kita nantinya misalkan untuk object recognition untuk object detection misalkan Bapak Ibu memiliki data yang sedikit seperti yang saya lakukan sebelumnya hanya sekitar 700 data itu kita harus pintar-pintar mencari misalkan algoritma yang ataupun arsitektur arsitektur yang cocok dengan data kita meskipun dengan datanya sedikit nantinya dengan menggunakan deep learning itu pun juga bisa memberikan output yang baik asalkan kita paham data yang kita miliki dan juga arsitektur yang kita buat gitu Bapak Ibu jadi pemilihan sistem sendiri dari machine learning dan juga deep learning itu benar-benar tergantung dari kita sebagai peneliti untuk meraci kalau istilah saya itu meraci algoritma yang tepat untuk tugas kita nah ini untuk penerapan deep learning yang saat ini banyak digunakan yang pertama itu object recognition di sebelah kanan sebelah kanan itu selain dapat mendeteksi dia juga dapat apa namanya mengenali itu merupakan objek apa misalkan disini ada objek mobil lalu ada objek sepeda lalu ada objek anjing dan lain sebagainya ataupun face detection atau face recognition atau tugas-tugas yang lain begitu Bapak Ibu jadi penerapan deep learning sendiri itu sangat banyak sekali khususnya di computer vision itu sangat banyak jadi masih masih menjadi topik yang menarik saat ini untuk diteliti lebih lanjut untuk dikembangkan lebih lanjut dari case-case yang mungkin masih belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain Bapak Ibu selamat menikmati